Ketika dia memiliki cukup peluang di makam kuno dan menerobos lagi, sudah waktunya dia membunuh lawannya. Lin Suan tertelan dalam sekejap. Merasakan kegelapan di sekelilingnya dan kekuatan tak kasat mata melonjak ke arahnya, dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar meraung. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membelah energi spasial. Berdengung. Lin Suan bergerak seperti naga. Matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Itu langsung menembus kekosongan. Dengan cahaya kemasan, dia membuka mata ilahi rahasia surgawi dan mengunci posisi Putra Suci. Retakan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, menghancurkan kehampaan, dan muncul di belakang Putra Suci. Pedang itu menebas dari langit. Bang! Ah! Dengan teriakan, lengan kiri Putra Suci langsung terpotong. Darah mengalir deras, dan suaranya yang menyedihkan membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Putra Suci berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri dengan panik. Berengsek. Dia sangat marah. Karena dia tidak menyangka lawannya akan keluar dan muncul di belakangnya. Pedang itu terlalu cepat dan ganas. Dalam keadaan normal, dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, belum lagi serangan diam-diam. Salah satu lengannya langsung terpotong. Dikelilingi oleh guntur dan kilat, dia ingin menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Namun dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Ada pedang yang sangat menakutkan di lukanya, yang mencegah lengannya yang terputus tumbuh kembali. Berengsek. Melihat pemandangan ini, Putra Suci mengertakkan gigi. Wah, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Lin Suan menginjak bayangan naga dan dengan cepat bergegas mendekat. Pedang kuno di tangannya diayunkan lagi. Melihat ini, sepuluh ribu petapa guntur dengan cepat membentuk beberapa perisai guntur. Delapan leidon mengelilinginya, membentuk pertahanan paling kuat. Pedang kuno itu mengenai perisai, mengeluarkan suara yang menggelegar. Putra Suci berguling dan terbang mundur. Setelah tiga serangan pedang, delapan perisai petir langsung hancur. Serangan pedang keempat membuat Putra Suci terbang lagi. Wah, tunggu saja. Saya pasti akan membalas penghinaan Anda hari ini. Bagaimanapun juga, Putra Suci adalah seorang suci, seorang jenius. Dia memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Dia meludahkan manik petir, yang langsung melilitnya. Dia menerobos kehampaan, menghilang tanpa jejak. Lin Suan menebas sembilan kali berturut-turut, menghancurkan kekosongan. Namun pada akhirnya lawannya tetap berhasil lolos. Huh. Lin Suan dengan dingin mendengus saat dia melihat ruang penyembuhan. Alih-alih mengejarnya, dia berbalik dan melihat ke tanah. Ada lengan yang jatuh, milik 10.000 orang suci guntur. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyegel lengannya sebelum dia menyimpannya. Ini adalah barang bagus. Pada saat kritis, itu bisa merangsang 10.000 guntur sage dan memberikan pukulan ke tanah suci 10.000 guntur. Siapa yang meminta mereka menjadi sombong? Kali ini, dia akan menamparkan wajah mereka dengan kejam. Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Namun, kali ini, dia berhenti setelah berjalan setengah hari. Karena dia menemukan bahwa tidak ada jalan di depan. Dengan mendengus dingin, Lin Suan meninju, menghancurkan kekosongan. Namun, tembok itu tidak berubah sama sekali. Weng. Dia menyerang dengan pedang kunonya lagi, mengacungkannya. Kali ini akhirnya ada perubahan. Pedang panjang itu langsung menancap di dinding. Namun, ketika dia menariknya keluar, dia menemukan ada darah yang menetes dari pedang jurang naga kuno. Dan retakan di dinding dengan cepat sembuh. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa ini sangat aneh? Lin Suan mengerutkan kening. Dindingnya berdarah. Mungkinkah itu makhluk hidup? Dia tidak tahu. Dia menghunus pedangnya lagi. Kali ini, pedang jurang naga kuno terus bertambah panjang. Panjangnya sekitar 100 meter. Ketika dia menariknya keluar, dia menemukan ada lebih banyak darah yang mengalir kali ini. Namun, Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa ini bukanlah akhir. Apa yang sedang terjadi? Apakah tembok ini tebalnya 100 meter? Lelucon yang luar biasa. Dia tidak mempercayainya, tapi kekuatan jiwanya tidak bisa menembusnya. Tampaknya ada semacam batasan di dinding yang menghalangi kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Lin Suan tidak punya pilihan. Dia menggunakan pedang jurang naga kuno untuk membelah dinding, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat membelahnya sama sekali. Dia hanya bisa menusuknya. Apa yang harus dia lakukan? Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah dia harus kembali ke tempat asalnya dan menjelajahi tempat lain? Dia ingin melakukannya, tapi saat ini, Hei Tu mengirimkan pesan. Nah, cobalah pola dao yang kamu punya. Apa arti dari pola dao ini? Lin Suan bertanya. Hei Tu mengirimkan pesan. Entahlah, tapi itu pasti ada hubungannya dengan makam kuno ini. Tidak peduli apapun, itu berasal dari periode yang sama. Memang benar, makam kuno ini setidaknya berusia 100 ribu tahun. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengeluarkan peta harta karun dengan enam pola dao. Pola dao ini sangat sederhana, seperti tanda pedang. Namun, itu hanya terlihat sederhana di permukaan. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, itu akan lebih mendalam. Seolah-olah ada rahasia tak berujung yang tidak bisa dipelajari secara menyeluruh. Ini mungkin adalah misteri pola dao. Pola dao bahkan lebih mendalam daripada rune. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa pola dao tidak ditemukan oleh manusia, tetapi oleh para ahli dunia yang mampu merasakan langit dan bumi. Mereka menggunakan pola dao untuk menunjukkan rahasia langit dan bumi. Kata, dao, sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya rune ini. Baiklah, aku akan mempelajarinya dulu. Bagaimanapun, tidak ada jalan keluar sekarang, jadi Lin Suan hanya duduk dan mulai memahaminya. Tidak masalah baginya untuk memahaminya, tapi sebulan telah berlalu. Ketika Lin Suan bangun, dia juga sangat terkejut. Dia awalnya mengira itu hanya akan memakan waktu satu atau dua hari atau beberapa jam. Namun dia tidak menyangka pemahaman ini akan memakan waktu sebulan. Dan saat itulah Hei Tu memperingatkannya dari luar. Jika tidak, mungkin akan memakan waktu satu tahun. Nak, bagaimana kabarnya? Berapa banyak yang telah Anda pahami? Hei Tu bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Itu hanya sedikit. Uas. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak dapat memahaminya. Bahkan pola dao yang paling lemah pun ditinggalkan oleh para sage. Tidak mungkin bagi Anda untuk memahaminya sepenuhnya sekarang. Lin Suan mengangguk. Dia mengerti sekarang. Memang benar, pola dao ini setidaknya ditinggalkan oleh para suci. Tidak peduli seberapa kuat seorang raja yang tak terkalahkan, dia hanya memiliki wilayah raja sebagai fondasinya. Namun keadaannya berbeda ketika berada di alam suci. Mereka bisa menggunakan hukum langit dan bumi. Lebih penting lagi, mereka dapat menyerap esensi hukum langit dan bumi, memadatkan pola dao, dan membangun dunia mereka sendiri. Hal ini memungkinkan wilayah raja untuk mengambil langkah maju dan membentuk dunia kecil. Oleh karena itu, sangat mengejutkan bahwa Lin Suan dapat memahami begitu banyak. Mari kita coba. Lin Suan mengulurkan jari dan menggambar busur di udara. Kelihatannya sederhana dan biasa saja, namun mengandung prinsip yang misterius. Berdengung. Segera setelah busur itu digambar, pola-pola kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara dan terbang ke depan. Suara mendesing. Itu tenggelam ke dinding. Dinding itu sepertinya telah terkoyak oleh sepasang tangan besar, dan sebuah lubang berdarah muncul. Darah tak berujung mengalir keluar. Pergi. Sosok Lin Suan melintas, dan domain pedang naga menyelimutinya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke dalam lubang berdarah. Kemudian, lubang berdarah itu perlahan menghilang. Seluruh dinding sembuh kembali, dan Lin Suan sudah memasuki dinding. Dia menemukan ada darah tak berujung di sekelilingnya, seperti lautan darah. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya ini. 2472. Dia bertanya pada Hei Tu, tapi Hei Tu tidak mengerti. Namun, Hei Tu menduga ini mungkin bukan tembok, tapi mayat dari keberadaan kuat yang telah dimurnikan dan ditempatkan secara paksa di sini. Maksudmu ini mayat? Surga. Lin Suan terkejut. Dia ingin memverifikasinya, jadi dia tidak terbang dalam garis lurus, tetapi mengubah arah. Namun, dia menemukan bahwa kemanapun dia terbang, dia dikelilingi oleh lautan darah. Hanya area di mana domain pedang naga terbentuk yang vakum. Menurut perkiraannya, dengan kecepatannya, ia seharusnya mampu terbang ribuan mil. Namun, dia tidak keluar, dia juga tidak melihat apapun. Bagaimana ini bisa menjadi tubuh manusia? Tubuh siapa yang begitu besar? Oleh karena itu, ia merasa kemungkinan besar ini adalah ilusi yang diciptakan untuk menimbulkan kesan yang salah bagi masyarakat. Lupakan saja, dia masih belum bisa menemukan makam kuno seorang suci. Dia hanya bisa keluar dulu. Penerbangan ini berlangsung selama sembilan hari sembilan malam. Lin Suan merasa bahwa dia mungkin terjebak di lautan darah ini selama sisa hidupnya. Akhirnya, dia tersentuh oleh sesuatu, dan tubuhnya terhenti. Ini bagus. Dia akhirnya tiba. Lin Suan sangat senang. Dia menduga ini mungkin sisi lain dari tembok itu. Seperti yang diharapkan, dia melambaikan tangannya lagi dan menggambar pola dao yang telah dia pahami. Seketika, bagian depannya terkoyak dan cahaya muncul. Suara mendesing. Tubuhnya bergoyang dan dia keluar. Gua di belakangnya sembuh kembali dan berubah menjadi tembok. Hal ini membuat Lin Suan pusing. Mungkinkah dia terbang selama sembilan hari sembilan malam hanya untuk melewati tembok? Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Suara mendesing. Saat dia menghela nafas, aura tajam tiba-tiba datang dari belakangnya. Itu sangat menakutkan, seolah-olah akan menembus tubuhnya. Huff. Lin Suan menghindar seperti cahaya yang berkedip-kedip. Bayangannya ditembus tanpa ampun. Sesaat kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparkan sembilan bayangan naga, langsung menghancurkan semua yang ada di depannya. Bang! Bang! Kekuatan mengerikan itu seperti gempa bumi. Suara nyaring terdengar. Retakan! Retakan! Sebuah dahan jatuh ke tanah dan terus berputar seperti ekor ular berbisa. Apa ini tadi? Lin Suan mengerutkan kening. Dia melihat dan menyadari bahwa itu benar-benar sebuah cabang. Saat berikutnya, dia menoleh. Ternyata ini adalah istana, dan dia tidak sendirian. Ada lusinan sosok di depannya, dan salah satu dari mereka memelototinya dengan niat membunuh. Orang ini sangat aneh. Tubuhnya berwarna ungu dan kulitnya seperti kulit pohon. Itu sangat kasar dan membuat orang ingin muntah hanya dengan melihatnya. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang baru saja menyerang adalah orang ini. Lin Suan menyipitkan matanya dan memandang ke pihak lain. Dia memiliki penampilan persegi dan tidak ada rambut di kepalanya. Sebaliknya, dia memiliki daun berwarna ungu. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Ini adalah pohon berjalan. Sial, itu benar-benar pohon. Setan pohon. Lin Suan mengerutkan kening. Terlepas dari apakah itu iblis pohon atau bukan, beraninya dia menyerangnya. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Setengah iblis itu bukan satu-satunya yang ada di aula. Ada yang lain juga. Selain dia, ada dua setengah iblis lainnya. Yang lainnya semuanya manusia. Lin Suan langsung melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasinya. Dia melihat Putra Suci Sembilan Cakrawala dan Wuhua. Mereka adalah dua generasi muda teratas. Selain mereka, ada juga beberapa tetua dan ahli yang tiada taranya. Singkatnya, mata semua orang tertuju pada Lin Suan. Selain Wuhua dan beberapa orang lainnya, mata semua orang dipenuhi dengan kewaspadaan dan bahkan niat membunuh. Wajah Putra Suci Sembilan Cakrawala tampak dingin, namun ia tidak langsung menyerang. Namun, iblis pohon di depannya langsung menyerang. Bocah, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka tetapi anda menerobos masuk. Karena kamu di sini untuk mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia terlalu marah. Sebelumnya, ketika peta harta karun dengan enam pola dao dicuri, dia mengertakkan gigi. Sekarang setelah dia bertemu pihak lain, bagaimana mungkin dia tidak menyerang. Dengan serangan telapak tangan, cabang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan berubah menjadi sembilan naga. Seolah-olah mereka akan menelan langit, mereka menutupi langit dan menyelimuti Lin Suan. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, gelombang pedang menyapu ke segala arah. KKK! Cabang-cabang di langit terpotong, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Gelombang pedang yang tersisa mengalir menuju pohon iblis. Ini bukanlah iblis pohon biasa. Itu memiliki garis keturunan dari demonik purple goldfin. Tanaman anggur emas umu iblis adalah spesies yang bermutasi antara langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa ia lahir di api emas umu iblis dan sangat kuat. Meskipun iblis pohon ungu di depannya bukanlah tubuh utama dari tanaman anggur emas umu iblis, ia mungkin memiliki bagian dari garis keturunannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat gelombang pedang menebas ke arahnya, dia meraung dan menyerang lagi. Daun ungu berdesir, dan masing-masing berubah menjadi niat membunuh yang tiada taraf, membentuk cahaya aneh di langit. Boom-boom-boom. Cahaya ungu bertabrakan dengan gelombang pedang, dan langit runtuh dan bumi retak. Tapi saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Nagaki berputar di telapak tangannya, lalu berubah menjadi kura-kura hitam dan menekan ke bawah. Bayangan kura-kura hitam secara alami dibentuk olehnya menggunakan Great Dragon Swat Rune. Begitu muncul, itu seperti gunung iblis purba, menghancurkan kehampaan. Ledakan. Setan pohon itu dikirim terbang oleh bayangan kura-kura hitam dan bahkan ditekan. Dia berbaring di tanah, dan kura-kura hitam di tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Adegan ini membuat ekspresi semua orang berubah. Itu karena mereka menyadari bahwa Lin Suan terlalu kuat. Bahkan iblis pohon yang menakutkan dengan garis keturunan yang menakjubkan dapat ditekan dalam sekejap. Sungguh sulit dipercaya. Para tetua dan sosok tak tertandingi semuanya tampak serius. Wajah orang suci Cakrawala ke-9 juga muram. Wu Hua membentuk segel Buddha dengan tangannya, dan senyuman misterius muncul di wajahnya. Dia melihat pemandangan itu dengan tenang. Suara mendesing. Di depannya, iblis pohon ungu meraung, dan tanda ungu muncul di tubuhnya. Cabang-cabang itu dengan cepat berubah menjadi api ungu dan terbakar dengan ganas. Api ungu membungkus pedangki dan membakarnya hingga bersih. Setan pohon ungu membubung ke langit, dan dedaunan di kepalanya bergoyang. Dia tampak sangat ganas. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Dia terlalu marah. Dia juga merupakan spesies langit dan bumi yang bermutasi. Kapan dia pernah mengalami pukulan seperti itu? Oleh karena itu, dia tidak bisa mentolerirnya. Berat, aku akan menunjukkan kepadamu garis keturunan klan anggur emas ungu iblis hari ini. Dia meraung dengan ganas, dan aura ungu terus bersinar. Seolah-olah matahari muncul di langit satu demi satu, bersinar sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Itulah kekuatan garis keturunan. Banyak orang di sekitar berseru. Mereka mundur sambil saling berbisik. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya ungu meledak di langit, dan delapan belas bayangan ungu muncul di belakang pohon iblis. Masing-masing bagaikan sungai ungu yang mengalir di langit. Mata Lin Suan menembus cahaya ungu seperti pedang. Dia menemukan bahwa delapan belas bayangan sebenarnya adalah delapan belas cabang. Masing-masing dari mereka kuat dan kuat, seperti seekor naga. Selain itu, Lin Suan dapat dengan jelas merasakan ada pola misterius pada mereka, yang jelas berbeda dari cabang pohon iblis. Tampaknya mereka terstimulasi oleh kekuatan garis keturunan. Delapan belas cabang garis keturunan itu seperti pedang, pedang, tombak, dan tombak dewa. Mereka juga seperti naga dan ular berbisa, berputar-putar di langit. 2473 Suara mendesing. Masih ada api ungu yang menyala di delapan belas cabang garis keturunan, yang membuat hati seseorang bergetar. Bocah sialan, pergilah ke neraka. Setan pohon ungu itu meraung, dan delapan belas serangan dengan cepat jatuh. Kehampaan retak, langit runtuh, dan energi kekerasan mengalir ke segala arah. Beraninya iblis pohon kecil menyerangku. Lin Suan mendengus dingin, mengeluarkan pedang kunonya, dan menyerang. Tubuhnya seperti bayangan yang berkedip-kedip, bergerak di antara delapan belas serangan. Bang-bang-bang Satu demi satu pedang, setiap pedang sangat tajam, dan memotong delapan belas cabang garis keturunan. Retakan Pedang panjang diayunkan, dan api ungu padam, dan cabang garis keturunan terpotong menjadi dua. Dengan sapuan pedang lainnya, sinar cahaya ungu lainnya ditutupi dengan retakan. Ilmu pedang Lin Suan tidak tertandingi saat ini. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, dan kelopak mata orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak dengan liar. Wuss! Dalam sekejap, delapan belas lampu umus semuanya padam, dan nyala api jatuh ke tanah, terus berputar dan menyala. Beberapa dari mereka bahkan terjatuh di samping seniman bela diri lainnya, dan seketika itu juga para seniman bela diri tersebut berteriak saat separuh tubuh mereka terbakar habis. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kobaran api. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Berengsek, ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Setan pohon terkejut, itu adalah kekuatan garis keturunannya, dan itu dengan mudah dipatahkan oleh pihak lain. Ilmu pedang macam apa itu? Mengapa kekuatan tempur pihak lain begitu kuat? Mungkinkah pihak lain juga memiliki kekuatan garis keturunannya? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Itu karena pihak lain juga mendatanginya. Beberapa lampu pedang lainnya padam, dan iblis pohon itu terpaksa mundur lagi dan lagi, berguling-guling di udara. Aku tidak tahu apa yang baik untukku. Lin Suan mencibir. Dia mengulurkan tangan naga Azure yang besar dan meraih ke depan, ingin menangkap iblis pohon ungu. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Suara mendesing. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menghilang ke langit. Bang! Kekosongan di mana dia awalnya berdiri hancur. Lampu hitam menyala. Itu seperti pedang surgawi yang tajam, menghancurkan segalanya. Untungnya, jiwanya kuat dan cukup cepat. Kalau tidak, serangan itu pasti akan melukainya. Serangan yang mengerikan. Apa ini? Yang lain juga kaget. Orang suci dari Cakrawala ke-9 tampak serius. Bahkan mata wuhua berbinar saat melihat bayangan hitam itu. Siluet hitam melintas. Melihat serangannya meleset, dia segera mundur. Kerumunan mengikuti siluet hitam dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka menemukan bahwa ahli lain dari istana kekaisaran iblislah yang telah mengambil tindakan. Apa itu tadi? Yak hitam. Semua orang melihat ke sisi lain dan menatap dengan kaget. Orang di depan mereka adalah minotaur setinggi 5 meter. Seluruh tubuh pihak lain berwarna hitam pekat, seolah ditempa dari emas hitam. Bahkan ada tanda hitam misterius yang berkedip-kedip di kulitnya. Kepala banteng itu bahkan lebih ganas lagi. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat ini, cahaya hitam kembali ke tangannya dan berubah menjadi tanduk banteng. Tanduk sapi. Semua orang tercengang. Melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa tanduk kiri memang telah menghilang dari kepala pihak lain. Mungkinkah pihak lain menggunakan tanduknya untuk menyerang? Benar sekali, mereka menyadari bahwa tebakan mereka benar. Itu karena yak hitam itu langsung menancapkan tanduknya ke tanah. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin. Bocah, kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu menyerang istana kekaisaran iblis lagi dan lagi. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di istana kekaisaran iblis yang bisa menghentikanmu? Suara yak hitam itu sangat pelan. Setiap kata yang dia ucapkan akan menyebabkan lubang hitam muncul di kehampaan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan pihak lain. Hentikan omong kosong itu. Mengapa? Apakah Anda ingin menyerang juga? Ekspresi linsuan dingin saat dia melihat ke pihak lain. Orang-orang dari istana kekaisaran iblis ini terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka lah yang terbaik di dunia? Jelas pihak lain lah yang menyerang lebih dulu. Sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka berlari untuk memarahinya. Logika macam apa itu? Linsuan tidak takut dengan istana kekaisaran iblis. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya pedang emas bersinar di langit, memancarkan cahaya yang sangat terang. Itu membentuk matahari keemasan yang berputar di langit. Ledakan. Pedang emas itu meledak dan menebas ke depan seperti terik matahari. Targetnya tetaplah iblis pohon ungu. Mencari kematian. Setan pohon ungu sangat marah. Sebelumnya, yak hitam telah menyelamatkan nyawanya dan memungkinkannya bernapas. Awalnya, dia mengira dia aman. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu gigih dan tetap menyerangnya. Ini membuat jantungnya berdebar kencang. Membunuh. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya lagi. Tanaman merambat ungu beterbangan dan mencambuk kehampaan seperti cambuk dewa. Yak hitam di bawah juga sangat marah. Pihak lain tidak tahu apa yang baik untuknya dan tidak mendengarkan peringatannya. Wajahnya muram, dan sedikit niat membunuh muncul di mata hitamnya. Dengan hentakan kakinya, seluruh aola berguncang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Gelombang kejut yang kuat melonjak ke arah Lin Suan, ingin mencabik-cabiknya. Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang bumi berubah menjadi sembilan naga bumi dan meraung ke depan. Dalam sekejap, serangan yak hitam itu dinetralkan. Namun, dia juga kehilangan dua naga bumi. Namun, tujuh naga tanah yang tersisa dengan cepat bergegas mendekat. Dalam sekejap, mereka melilit yak hitam itu. Sial, buka. Yak hitam itu meraung. Tubuhnya yang setinggi lima meter melebar lagi, dan kekuatan yang kuat meledak. Tujuh naga bumi yang dibentuk oleh pedang bumi langsung runtuh. Nak, kamu terlalu ceroboh. Yak hitam itu sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Langit berguncang dan bumi berguncang. Tinju kerasnya tak tertandingi, membuat para prajurit di sekitarnya gemetar. Bahkan orang suci cakrawala ke-9 tampak serius. Lin Suan tiba-tiba bergerak secara horizontal. Tempat di mana dia awalnya berdiri di ledakan. Setelah hilang, yak hitam itu tidak berhenti. Telapak tangannya menamparkan secara horizontal. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia berhasil menangkap pihak lain. Lin Suan bergerak di langit dan menghindari telapak tangan hitam besar. Di saat yang sama, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menyerang iblis pohon itu lagi. Sialan, minggirlah. Setan pohon ungu itu meraung. Tanaman merambat di seluruh langit melambai di udara. Namun, mereka terpecah oleh pedang. Engah. Darah berceceran di udara. Warnanya sangat merah. Pedang panjang Lin Suan masih berada di depan iblis pohon. Pembalikan kekacauan. Dengan tebasan, pinggang pohon itu dipotong menjadi dua. Ah. Setan pohon itu berteriak dengan gila. Itu sangat ganas. Dedaunan di seluruh langit berguncang dan menembus kehampaan. Bagian atas tubuhnya melarikan diri dengan gila-gilaan, berubah menjadi aliran cahaya. Namun, Lin Suan menyerang lagi. Anda sedang mendekati kematian. Beraninya kamu. Yak hitam itu meraung. Dia mencabut tanduk kirinya dan membuangnya. Tanduk hitam itu berubah menjadi kilatan petir hitam dan bertabrakan dengan pedang sumber naga kuno, mengeluarkan suara nyaring. Dengan dentang, Lin Suan merasakan lengannya mati rasa. Dia dipaksa mundur, tapi klaksonnya juga terlempar olehnya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Makhluk macam apa orang ini? Lin Suan terkejut. Tubuhnya bergoyang dan dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap yak hitam itu. 2474 Kekuatan yang sangat menakutkan. Makhluk macam apa orang ini? Lin Suan terkejut. Dia menatap yak hitam itu. Dia terlalu terkejut. Seseorang harus tahu bahwa kekuatannya sangat kuat, tetapi pihak lain mampu membuat lengannya mati rasa hanya dengan sebuah tanduk. Dia harus mengakui bahwa kekuatan yak hitam itu jauh di luar imajinasinya. Ini jelas merupakan mutan langit dan bumi. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan yang dikandungnya mungkin sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa Grand Supreme memiliki seekor banteng yang sangat menakutkan. Mungkinkah orang ini keturunan banteng itu? Itu tidak benar. Menurut catatan kuno, banteng agung-agung berwarna hijau, tetapi banteng ini berwarna hitam. Tampaknya tidak demikian. Mungkinkah itu mutasi? Atau apakah ia memiliki hobi khusus? Orang-orang di sekitarnya berbisik. Mendengar ini, yak hitam itu tiba-tiba menoleh. Telapak tangannya tersedot, dan langsung menyedot kedua prajurit yang sedang bergosip itu. Enyah. Kedua pejuang muda ini juga jenius. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat sosok yang perkasa, dan mereka bisa tertawa dengan arogan. Namun, di tangan yak hitam, mereka seperti semut. Engah, engah, engah. Yak hitam itu bertepuk tangan, dan tubuh kedua pria itu terkoyak-koyak, berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mereka tidak lagi berani menebak identitas pihak lain. Saudara yak, bunuh dia. Pada saat ini, iblis pohon umu juga melarikan diri ke belakang yak hitam. Saat ini, dia hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Separuh tubuhnya yang lain hancur oleh cahaya pedang. Namun, dengan tingkat kekuatannya, luka seperti itu masih bisa disembuhkan. Namun, pedang kidi pinggangnya terlalu menakutkan. Dia harus segera menyingkirkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pulih sama sekali. Lebih penting lagi, dia harus segera menundukkan bocah ini. Wajah yak hitam itu juga muram. Dia membunyikan klaksonnya lagi dengan ekspresi serius. Kekuatan garis keturunannya jauh melampaui imajinasi semua orang. Terutama tanduknya, bukanlah masalah baginya untuk menghancurkan harta karun tingkat bumi. Namun, pedang berharga pihak lain baik-baik saja, dan pihak lain juga baik-baik saja. Ini sangat mengejutkannya. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang kuat. Namun, sekarang, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, ini salah kami. Saya harap Anda berhenti sekarang dan tidak bertengkar lagi. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu? Mengakui kekalahan, bagaimana dia bisa membuatnya terdengar begitu bermartabat. Lin Suan mencibir. Mendengar ini, yak hitam itu gemetar karena marah. Matanya memerah, tapi pada akhirnya, dia tidak menyerang. Melihat adegan ini, Lin Suan tidak bergerak. Karena dia telah menekan orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis, dia mulai mengamati sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ya Tuhan, ahli kuat dari Istana Kekaisaran Iblis benar-benar ditekan. Terlebih lagi, dia telah mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya. Mereka memandang Lin Suan dengan wajah penuh ketakutan. Namun, cahaya di mata Jiu Xiao menjadi semakin dingin. Di sampingnya, Wu Hua tersenyum lagi. Saudara Lin, kita bertemu lagi. Wu Hua melakukan ritual Buddha sementara Lin Suan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Saudara Wu Hua, tempat apa ini? Harta apa yang dibicarakan yak hitam itu? Mungkin itu yang terjadi. Wu Hua menunjuk ke depan. Lin Suan juga melihat dengan jelas bahwa olah itu sangat luas. Dinding di sekelilingnya sederhana dan tanpa hiasan. Ada lampu hijau kuno di keempat sudut, tapi tidak ada nyala api. Agaknya, itu sudah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Tanah di bawah kaki mereka bukanlah tanah biasa. Itu diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapat. Dia menemukan bahwa itu sedikit mirip dengan delapan trigram. Di depan mereka, yang merupakan pusat dari delapan trigram, ada sebuah kuali. Itu adalah kuali perunggu lainnya, tapi tidak besar. Tingginya hanya dua meter. Itu juga ditutupi dengan rune, dan matahari, bulan, dan bintang terukir di atasnya. Itu sangat misterius dan sekilas membuat orang berseru. Namun, meski ada banyak ahli di sekitar, tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan Wuhwa dan orang suci Cakrawala ke-9 tidak berani bertindak gegabuh. Pasalnya belum lama ini, mereka menemukan kuali perunggu yang tingginya 100 meter. Ada 99 kepala raja yang tak terkalahkan di dalamnya. Kuali perunggu itulah yang memisahkan mereka dari tanah suci mereka. Sekarang, mereka tidak dapat menemukan orang lain. Jadi sekarang setelah mereka bertemu dengan kuali perunggu lagi, mereka penuh kewaspadaan, takut mereka akan jatuh ke dalam perangkap lain. Melihat kuali perunggu, Lin Suan menyipitkan matanya. Meski ini mungkin jebakan, menurutku orang-orang ini tidak akan menyerah. Mengapa mereka berhenti? Dia sangat bingung. Wuhwa berkata, sejujurnya, kami juga ingin merebutnya, tetapi delapan trigram di bawah kaki kami adalah susunan kuat yang menghalangi kami untuk maju. Lin Suan melangkah maju. Benar saja, tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia tidak bisa mendekati kuali perunggu. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Apa menurutmu kami begitu pengecut? Konyol sekali. Melihat Lin Suan telah gagal dua kali, orang suci Cakrawala ke-9 mendengus dengan nada menghina. Ada rasa jijik di matanya. Para ahli di sekitarnya juga berdiskusi panas. Melihat penghinaan dari orang suci Cakrawala ke-9, Lin Suan tidak marah. Sebaliknya, dia menoleh dan berkata pada Wuhwa. Saya tahu beberapa susunan, beri saya waktu, dan saya mungkin bisa memecahkan delapan trigram di bawah kaki kita. Oh, Wuhwa mengangkat alisnya, semua orang di sekitar menajamkan telinga mereka dan melihat ke atas. Bahkan orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis mengalihkan pandangan mereka. Namun, orang suci Cakrawala ke-9 mendengus. Jadi bagaimana kalau kamu tahu Arrai? Siapa di sini yang tidak tahu Arrai? Namun, aku khawatir hanya Master Arrai terbaik yang bisa memecahkannya. Mungkinkah menurutmu keterampilan susunanmu telah mencapai puncak kesempurnaan dan dapat mencapai langit dan bumi? Segera setelah orang suci Cakrawala ke-9 mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi lagi. Memang benar, pada level mereka, mereka memahami formasi dan alkimia. Beberapa dari mereka sangat mahir dalam hal itu. Karena itu terkait dengan kekuatan dan kultivasi mereka sendiri. Namun, meski mereka mahir, mereka bukanlah ahli formasi. Dibandingkan dengan Master Arrai sebenarnya, masih ada perbedaan. Tentu saja, perbandingan ini dilakukan dengan Master Formasi Susunan terbaik. Mereka meremehkan Master Arrai biasa. Itulah mengapa orang suci Cakrawala ke-9 sangat menghina. Jadi, kamu mencurigaiku. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kalau begitu bawa orang-orangmu dan pergi. Saat aku memecahkan susunannya nanti, jika kamu berani masuk, aku akan mematahkan kakimu. Anda. Mendengar ini, orang suci Cakrawala ke-9 sangat marah hingga dia muntah darah. Orang-orang di sampingnya juga terlihat garang. Sialan, beraninya kamu memarahi orang suci kita seperti itu. Apakah kamu ingin mati? Nak, kamu mendekati kematian. Mendengar ini, wajah orang suci Cakrawala ke-9 menjadi gelap. Dia meraung, dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia seperti binatang ganas Arcean. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Dia meninju dengan kedua tinjunya, mengincar kepala Lin Suan. Lin Suan mengangkat tangannya dan meninju. Keduanya bertukar tujuh pukulan di langit. Suara mendesing. Orang suci Cakrawala ke-9 mundur, sementara Lin Suan berdiri di tempatnya seperti iblis. Di langit, aura kekerasan masih melonjak. Wajah orang suci Cakrawala ke-9 tampak dingin. Darahnya mendidih, dan lengannya mati rasa. Namun, dia tetap tidak bisa melukai lawannya. 2.475 Anda tidak punya hak untuk mengatakan itu kepada saya. Lin Suan memandangnya dengan jijik. Dia tidak lagi memperhatikannya. 9 orang suci Cakrawala sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Namun, dalam keadaan normal, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Kecuali dia menggunakan kartu asnya. Namun, dia tidak mau menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, setelah terungkap, dia tidak akan memiliki rahasia di antara para orang suci lainnya. Sangat berbahaya bagi seseorang untuk menggunakan semua kartu asnya. Santo, apa yang harus kita lakukan? Beberapa seniman bela diri Tanah Suci 9 Cakrawala mengertakan gigi dan bertanya. Orang suci 9 Cakrawala mendengus. Jangan gegabuh. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan terlebih dahulu. Saya tidak percaya anak ini benar-benar bisa menyelesaikannya. Pada titik ini, 9 orang suci Cakrawala mencibir. Jika Lin Suan tidak bisa melakukannya, dia akan malu. Kita bisa naik dan menamparkan wajahnya. Jika Lin Suan bisa melakukannya, itu akan lebih baik bagi kami. Saat itu, kita bisa merebut harta karun itu. Orang suci itu bijaksana. Mendengar ini, mata orang-orang di sekitar Tanah Suci 9 Cakrawala berbinar. Mata yang lain juga bersinar. Jelas sekali, mereka semua membuat rencana mereka sendiri. Uhua bertanya dengan ragu. Saudara Lin, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Lin Suan mengangguk. Dia melihat sekeliling dan melihat ekspresi orang-orang itu. Dia mendengus. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini? Manfaatkan situasi ini. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Saya yakin bahwa saya dapat memecahkan arai 8 trigram ini. Namun, tidak mungkin saya melakukannya sendirian. Jika saya ingin memecahkan susunannya, saya membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Bekerja sama. Mendengar ini, semua orang tercengang. Namun, mereka tidak meragukannya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ini adalah makam kuno seorang suci. Itu sangat aneh. Satu atau dua orang tidak akan mampu memecahkannya. Oleh karena itu, mereka tidak peduli. Lin Suan melihat semua orang diam dan berkata dengan suara yang dalam. Maka saya anggap Anda telah menyetujuinya. Sekarang, izinkan saya mengatakannya. Dalam keseluruhan proses, saya akan menjadi pemimpin. Anda harus mematuhi perintah saya tanpa syarat. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, jangan pergi ke barat. Jika aku menyuruhmu pergi, kamu tidak boleh berhenti. Jika Anda tidak dapat melakukannya, atau jika Anda tidak mau bekerja sama, maka saya tidak dapat melakukan apapun. Jika tidak bersedia, semua orang akan berpisah dan mencari peluang. Aku tidak akan menyianyikan waktuku di sini. Apa? Menghormatimu. Apakah saya harus mendengarkan Anda? Mendengar ini, para ahli di sekitarnya tercengang. Orang suci Cakrawala ke-9 mendengus dingin. Lelucon yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin menyuruh kami berkeliling. Benar, Anda tidak memiliki kualifikasi. Orang-orang dari istana kerajaan tertinggi pertama juga angkat bicara. Di sisi lain, para ahli dari tanah suci lainnya juga menggelengkan kepala. Bocah seperti dia ingin memimpin mereka semua. Lelucon yang luar biasa. Orang-orang ini adalah orang-orang jenius dan ahli yang arogan dan sulit diatur. Siapa yang mau menundukkan kepala kepada orang lain? Oleh karena itu, hal ini benar-benar mustahil. Melihat ini, Lin Suan mencibir. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Lin Suan berbalik. Saudara Huhua, apakah kamu akan tinggal di sini? Aku tidak akan menemani mereka lagi. Dengan itu, Lin Suan berbalik untuk pergi. Melihat pemandangan ini, hati semua orang pun ikut terangkat. Mereka telah menguraikannya sejak lama, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dan sekarang, meski dia percaya diri, dia tetap ingin pergi. Hal ini menyebabkan harapan terakhir mereka pupus. Untuk sesaat, semua orang sangat gugup. Huhua berkata, Saudara Lin, tunggu. Lalu, dia melihat ke semua orang. Saya pikir kita bisa mencobanya. Tampaknya Saudara Lin adalah yang paling mahir dalam formasi di sini, jadi seharusnya tidak ada masalah jika kita mendengarkannya. Mendengar perkataan Huhua, beberapa orang terdiam dan merenung, sementara yang lain mendengus dingin. Jika dia bilang dia mahir, bagaimana jika dia berbohong kepada kita? Benar sekali, anak itu sekilas tidak terlihat seperti orang baik. Saya punya ide lain. Kita tidak perlu mendengarkan perintahnya. Mengapa kita tidak bergabung dan menangkap anak itu? Saya tidak percaya dia tidak mau mendengarkan kita. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Dia mengenakan jubah daois hitam dan putih dan tampak sangat misterius. Pada saat itu, suaranya sangat dingin. Dia berasal dari Sekte Yin Yang. Orang-orang di sekitarnya berbalik dan melihat pemuda itu. Mereka mengenali identitasnya. Orang-orang dari Sekte Yin Yang mencibir. Jelas sekali, mereka berusaha membangkitkan emosi semua orang agar mereka bisa mengelilingi dan menangkap anak itu. Benar saja, saat dia mengatakan itu, mata banyak orang berbinar. Orang Suci Cakrawala ke-9 mencibir. Menurutku itu ide yang bagus. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis juga memperlihatkan senyuman sinis. Tangkap anak itu, dan kita bisa mengaktifkan formasinya. Apa yang kamu tunggu? Ayo serang bersama. Semakin banyak orang di sekitar mereka yang setuju. Uhua mengerutkan kening. Orang-orang ini mendekati kematian dengan memunculkan ide seperti itu. Seperti yang diharapkan, wajah linsuan menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan keluar dari matanya, dan tanda emas bersinar. Ah! Uff! Beberapa teriakan terdengar. Kemudian, dua seniman bela diri dari Sekte Yin yang langsung dipotong menjadi dua. Seorang seniman bela diri dari Tanah Suci Cakrawala ke-9 berguling-guling di tanah dan kemudian berubah menjadi mayat kering. Setengah iblis dari Istana Kekaisaran Iblis dipaku sampai mati di udara oleh pedangki. Selain itu, orang-orang dari tempat suci lainnya juga dibunuh. Dalam sekejap, lebih dari selusin seniman bela diri yang kuat terbunuh. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Mereka menghentikan langkah mereka dan menatap Lin Suan dengan ngeri. Tubuh mereka gemetar. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Lin Suan mendengus dingin. Kamu ingin menyerangku? Bagus. Ayo, mari kita lihat apakah kamu berani menyerangku. Dia melihat sekeliling. Merasakan tatapannya, semua orang menundukkan kepala dan segera mundur. Apakah kamu bercanda? Dia terlalu kuat. Ini adalah kesalahpahaman. Kami bercanda. Orang-orang ini menggelengkan kepala dengan panik dan tidak berani berpikir seperti itu lagi. Lin Suan mendengus dingin. Dia menatap seniman bela diri dari Sekte Yin yang yang berbicara lebih dulu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Seniman bela diri dari Sekte Yin yang merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat. Setelah membunuh begitu banyak orang dalam sekejap, yang lain benar-benar tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Menurut pendapat mereka, meskipun pihak lain adalah seorang jenius tingkat terpilih, tidak peduli seberapa kuatnya dia, akan sangat mudah bagi mereka semua untuk menangkapnya jika mereka bekerja sama. Bagaimanapun, mereka semua adalah pakar terbaik. Jika mereka bekerja sama, tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan menyerang terlebih dahulu sebelum mereka bisa melakukan apapun. Terlebih lagi, dia sangat galak dan pembunuh. Yang lainnya tidak berani menyerang sama sekali. Yang lebih buruk adalah Lin Suan memperhatikannya. Huff! Apa yang kamu coba lakukan? Seniman bela diri dari Sekte Yin yang mendengus dingin. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Namun, ketika dia memikirkan identitasnya, dia mengungkapkan ekspresi yang menyeramkan. Apa yang aku coba lakukan? Aku akan membunuhmu. Lin Suan memegang pedangnya dan berjalan ke depan. Dia pembunuh seperti dewa kematian, menyebabkan orang lain gemetar. 2476 Ekspresi Wang Tong, keajaiban dari Sekte Yin cerah, akhirnya berubah. Dia tidak menyangka Lin Fan akan menyerangnya. Saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap. Bocah sialan, apakah kamu ingin memulai perang dengan Sekte Yin Yang? Anda tidak dapat mewakili Sekte Yin Yang. Suara Lin Suan dingin. Dia menebas dengan pedangnya. Aura mengerikan menyapu langit seolah-olah binatang iblis purba telah terbangun di langit. Cahaya pedang memenuhi langit, menenggelamkan seluruh ruangan. Berengsek, enyah. Wang Tong, keajaiban dari Sekte Yin Yang, meraum marah. Dia juga seorang anak ajaib, dan dia sangat kuat. Berdengung. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi Yin dan Yang ditubuhnya dengan cepat bergabung membentuk diagram Yin Yang yang berputar di depannya. Ledakan. Uff. Suara dentang terdengar saat pedang menebas diagram Yin Yang. Namun, diagram Yin Yang segera terbelah oleh pedang. Wang Tong memuntahkan darah dan terbang mundur. Kedua lengannya langsung patah. Dia mundur. Lin Suan mengambil langkah maju dan bergegas seperti naga. Tangan kanannya seperti telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Retakan. 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 Sebelum telapak tangan itu mendarat, guncangan energi susulan menghancurkan ruang di sekitar Wang Tong. Energi Yin dan Yang ditubuh Wang Tong terus bergulir. Dia berteriak ketakutan dan buru-buru membentuk satu set baju besi. Pada saat yang sama, dia membentuk perisai Yin yang di depannya. Itu adalah serangan lain yang menggemparkan dunia. Perisai dan baju besi Yin yang hancur, dan penerus Wang Tong jatuh ke tanah. Seolah-olah ada gempa bumi dan dunia berguncang. Semua tulang di tubuhnya hancur. Darah di tubuhnya mengalir, dan organ dalamnya terkena dampak, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Ah! Wang Tong meraum dengan marah. Energi Yin dan Yang ditubuhnya melesat ke langit seperti dua naga dewa hitam dan putih. Dia meraum tanpa henti. Tulangnya yang patah sembuh dalam sekejap. Sebaliknya, rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Ekspresinya ganas, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah Anda berhak melakukannya. Lin Xuan mengangkat pedang jurang naga kuno. Tebasan Yin yang, mati. Kedua tangan warton dengan cepat membentuk segel tangan dan energi Yin dan Yang di dalam tubuhnya terus menyatu membentuk pedang besar. Selanjutnya, dia menebas ke arah langit. Di sisi lain, Lin Xuan juga mengacungkan pedang kunonya dan melakukan teknik pedang lima elemen. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di dalam tubuh Lin Xuan, roh pedang naga besar meraung, dan kecakapan bertarungnya melonjak dengan cepat. Serangan pedang pertama menghancurkan pedang Yin Yang. Serangan pedang kedua menyelimuti Wang Tong. Ketika pedang ki yang memenuhi langit menghilang, mayat warton muncul di depan semua orang. Semua orang di sekitarnya tercengang, karena di tubuh Wang Tong, ada 15 lampu pedang tajam yang menembus tubuhnya, memakukannya hingga mati di udara. Dia adalah seorang jenius dari sekte Yin Yang. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Xuan seperti Dewa Iblis, melihat sekeliling dengan jijik. Dia dengan dingin bertanya, siapa lagi yang ingin menyerangku? Ayo! Saya dapat menjamin bahwa nasib Anda akan lebih buruk daripada nasibnya. Mendengar suara ini, orang-orang itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan orang suci Cakrawala ke-9 dan yak hitam dari Istana Kekaisaran Iblis tampak muram dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Amitabha! Wu Hua sedang membaca kitab Buddha di belakang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena orang-orang ini memintanya. Baiklah, karena tidak ada yang ingin kamu katakan, lakukan apa yang aku katakan. Dengan aku sebagai pemimpinnya, kita akan menghancurkan susunan ini bersama-sama. Dengan itu, Lin Suan menarik pedang kunonya. Yang lain berpikir lama, lalu diam-diam melangkah maju, siap bekerja sama dengan Lin Suan. Orang suci Cakrawala ke-9 mendengus dan memimpin orang-orang dari tanah suci Cakrawala ke-9 maju. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis juga melangkah maju. Meskipun Lin Suan tanpa ampun telah membunuh orang-orang mereka sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dengannya sekarang. Lin Suan mulai bersiap untuk memecahkan arai 8 trigram di bawah kakinya. Fenomena aneh lainnya juga terjadi di tempat lain. Kuali Perunggu dan Kepala 99 Raja tak terkalahkan menyebabkan semua orang diteleportasi secara acak. Beberapa orang diteleportasi bersama, tetapi kebanyakan tersebar. Singtian, Elder Li, dan yang lainnya juga diteleportasi. Naga Merah juga diteleportasi ke tempat lain. Sial, itu ularnya. Tangkap, kuliti. Beberapa raungan marah terdengar di dekat Naga Merah. Suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok bergegas mendekat. Mereka adalah ahli dari dinasti Tai. Mereka juga diteleportasi di dekatnya. Pada saat ini, mata mereka bagaikan kilat, menatap ke arah Naga Merah. Itu karena mereka menyadari bahwa itu adalah ular merangkak di samping Lin Suan. Mereka tidak dapat menangani Lin Suan untuk saat ini, tetapi mereka dapat membunuh ular itu terlebih dahulu dan membuatnya menjadi sub-ular untuk melampiaskan kebencian mereka. Ledakan, ledakan. Telapak penghancuran raksasa. Mengamuk tiga tebasan. Teknik pedang petir. Serangkaian serangan mengerikan meledak, menyelimuti Naga Merah. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Ular sialan, itu yang kau dapat karena bersikap sombong. Itulah yang kau dapat karena mengikuti anak itu. Sekarang, kamu tahu balasannya. Bukan hanya kamu, tapi semua orang di sekitar anak itu akan dibunuh. Orang-orang dari dinasti Tai dan pihak putra mahkota mencibir dengan marah. Namun, di saat berikutnya, mata mereka membelalak tak percaya. Brengsek, bagaimana mungkin? Bermimpilah, aku pasti sedang bermimpi. Brengsek, aku berada di bawah ilusi. Mereka meraung dengan ganas, dan cahaya di tubuh mereka berkedip-kedip saat mereka mencoba untuk mendapatkan kembali kesadaran. Itu karena mereka menyadari bahwa di bawah serangan mengejutkan mereka, pihak lain baik-baik saja. Bahkan, dia tidak terluka sama sekali. Itu membuat mereka tidak percaya. Naga Merah mengeluarkan air liurnya. Sial, sakit sekali. Sialan, beraninya kamu menyerang Benhuang. Kamu telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan cakar naganya, dan bayangan naga yang menakutkan muncul dan menyelimuti ketiga orang di atas. Sial, pergilah. Tiga pembangkit tenaga listrik dari dinasti Taiyi meraung dengan marah dan bertempur. Pertempuran yang menghancurkan bumi dimulai. Semakin banyak mereka bertarung, mereka semakin terkejut karena menyadari bahwa ular di depan mereka terlalu menakutkan. Setiap serangan membuat lengan mereka mati rasa dan darah mendidih. Setelah beberapa gerakan, mereka terluka. Namun, ketika serangan mereka mendarat di tubuh pihak lain, itu hanya membuat pihak lain meringis dan menjerit kesakitan. Namun, tidak ada korban luka sama sekali. Itu membuat mereka ingin muntah darah. Benar saja, setelah beberapa ratus gerakan, salah satu raja ditampar ke tanah dan kemudian diselimuti oleh formasi. Setelah seratus gerakan berikutnya, pembangkit tenaga listrik kedua juga terluka parah. Formasi lain menyelimuti dirinya. Tidak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik ketiga dari dinasti Taiyi juga ditundukkan. Mereka bertiga di segel dan tergeletak di tanah, berteriak dengan gila. Ular sialan, bunuh kami jika kamu punya nyali. Kalau tidak, kamu sudah mati. Benar, ada banyak pembangkit tenaga listrik di dinasti Taiyi. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Brengsek, beraninya kamu begitu sombong di tanganku. Naga merah menamparkan mereka masing-masing tiga kali, dan pembangkit tenaga listrik dari dinasti Taiyi melihat bintang. Wajah mereka hancur dalam sekejap, dan gigi mereka beterbangan kemana-mana. Namun, mereka pulih dengan sangat cepat. Lagi pula, pada level mereka, cedera seperti ini bukanlah apa-apa. Namun, mereka tidak bisa mentolerir cara menamparkan wajah mereka seperti itu. 2477 Mereka tidak tahan dengan tamparan seperti itu. Ular, beraninya kamu memukulku. Tunggu saja, saat aku membuka segelnya, aku akan membunuhmu. Iya, aku akan mengulitimu dan menjadikanmu sepatu bot. Aku akan membuat sup ular dari dagingmu. Sial, kamu ingin memakanku. Menginjak, menginjak, injak, injak, injak. Naga merah terus menginjak wajah ketiga ahli dinasti Taiyi. Dengan setiap hentakan, wajah mereka pecah-pecah dan tulang serta darah beterbangan kemana-mana. Namun tak lama kemudian, wajah mereka pulih. Begitu saja, naga merah menginjak wajah mereka ratusan kali. Mereka memiliki keinginan untuk mati. Naga merah berhenti dan melihat ke arah ketiganya. Bagaimana, apakah kamu masih berani sombong di depan Benhuang? Tidak, tidak, tidak. Tuan ular, tolong biarkan kami pergi. Ya, kami salah. F. Cek, bunuh aku jika kamu berani. Beri aku kematian yang cepat. Ketiganya memohon belas kasihan, dan beberapa meraung. Huh. Naga merah menamparkan mereka satu per satu lagi. F. Cek, kamulah ularnya. Aku adalah seekor naga. Panggil aku Tuan Naga mulai sekarang. Juga, tidak mungkin membunuhmu. Benhuang membutuhkan beberapa pelayan sekarang, jadi kamu bisa menjadi mereka. Mulai sekarang, kamu adalah Antek Benhuang. Kamu adalah Antek pertama, Antek kedua, dan Antek ketiga. Kalian bertiga harus melayaniku dengan baik. Setelah 81 tahun, saya bisa memberi anda jalan keluar. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Naga merah menunjukkan senyuman sinis. Sebagai monster termuda, dia punya banyak cara. Benar saja, ketiga ahli dinasti Taiyi meraung gila-gilaan setelah mendengar itu. Namun setelah setengah jam, mereka berteriak seperti babi yang disembeli. Lalu, mereka setuju. Sekarang setelah budidaya mereka disegel, mereka tidak dapat menolak sama sekali. Jika mereka tidak setuju, hidup mereka akan lebih buruk daripada kematian. Baiklah, sekarang Benhuang lelah, kalian bawa Benhuang. Naga merah mengayunkan cakar naganya. Tiba-tiba, ketiga ahli dinasti Taiyi dengan hati-hati mengangkat naga merah. Ayo pergi. Naga merah menunjuk ke suatu arah, dan kelompok itu berangkat seperti embusan angin. Meskipun basis budidaya mereka disegel, mereka tetaplah yang maha kuasa. Tubuh fisik mereka sangat kuat. Dengan satu langkah, tidak masalah baginya untuk menyeberang beberapa ratus meter. Begitu saja, naga merah berangkat mencari hewan peliharaan baru. Dalam kegelapan, cahaya putih bersinar dan berubah menjadi seekor monyet putih kecil. Di belakangnya, beberapa sosok mengejarnya dengan panik. Monyet sialan, letakkan harta karun itu. Berengsek, aku akan membunuhmu. Monyet terkutuk, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Orang-orang di belakangnya meraung dengan gila. Namun, mereka sama sekali tidak dapat mengejar monyet putih kecil itu. Tubuh monyet putih kecil itu seringan burung layang-layang. Dia meluncur melalui lorong gelap dan memasuki sebuah istana. Empat seniman bela diri di belakangnya juga didakwa. Suara mendesing. Monyet kecil seputih salju itu berhenti, karena ia menemukan ada juga seseorang di depannya. Benar saja, ada orang di depan mereka. Selain itu, ada lebih dari sepuluh orang yang berasal dari tanah suci dan sekte besar yang berbeda. Ketika mereka melihat Little White, mereka juga berteriak ketakutan. Monyet ini, bukankah ini hewan peliharaan di sisi istana abadi? Mengapa itu muncul di sini? Mereka pasti terpisah. Haruskah mereka menangkapnya dan merebusnya? Banyak orang punya ide. Di antara mereka, ada juga orang-orang dari istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur. Mereka mengertakkan gigi. Namun, monyet kecil seputih salju segera tiba di depan para seniman bela diri dari istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur. Cakar kecilnya yang berbulu membuat mereka pingsan. Astaga! Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghindari serangan orang-orang ini. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek di langit. Wu, Wu, Wu. Dia menunjuk orang-orang ini dengan tatapan menghina, seolah berkata, kalian semua sampah. Sial, bunuh dia. Sialan, ini tidak bisa ditoleransi. Para murid istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur langsung marah. Mereka juga jenius. Kapan mereka dipandang rendah oleh monyet dan bahkan pingsan? Ledakan, ledakan. Orang-orang ini menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menangkap putih kecil. Tubuh monyet kecil seputih salju itu seperti kilat. Aneh sekali. Orang-orang ini tidak dapat menangkapnya sama sekali. Hal ini membuat semua orang terkejut lagi dan lagi. Di antara mereka, mata indah sosok cantik berkedip dengan cahaya aneh. Saat ini, empat sosok lainnya muncul di pintu masuk. Mereka mengumpat dengan keras, monyet sialan, cepat kemari. Hal itu disertai dengan serangan spiritual. Cahaya pedang besar melesat ke langit, cahaya tombak seperti pelangi, dan telapak tangan serta tinju yang menakutkan meledak ke dalam kehampaan. Mereka menyelimuti monyet kecil seputih salju. Semua orang berseru. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, monyet kecil itu pasti sudah mati. Itu benar. Tidak ada seorang pun di bawah alam makhluk tertinggi yang dapat melawannya. Sayang sekali. Apa yang perlu disayangkan? Lebih baik monyet sialan itu dibunuh. Wu, Wu. Saat orang-orang ini berdiskusi dan mencibir, sebuah suara datang dari sisi lain ruangan. Little White muncul dan membuat wajah. Ia menjulurkan lidahnya dan meludah dengan ekspresi jijik. Hal ini menyebabkan orang-orang yang tersisa berteriak marah. Terutama orang-orang di belakang mereka, mereka sangat marah hingga muntah darah. Mereka menagih lagi. Orang-orang yang tersisa sangat terkejut. Bagaimana ia bisa menghindarinya? Bagaimana mungkin? Sial? Bagaimana monyet ini melakukannya? Tujuh atau delapan ahli mengepung putih kecil, menyebabkan ruang yang harus dihindarinya menjadi semakin kecil. Mata hitam besar putih kecil berkedip-kedip. Tiba-tiba, ia menemukan sesosok tubuh di tengah kerumunan. Tiba-tiba, matanya berkedip. Suara mendesing. Ia merobek kehampaan dan langsung muncul di depan sosok itu. Orang yang dipilihnya adalah kecantikan misterius. Suara mendesing. Little White bergegas ke bahu pihak lain dengan tatapan menyedihkan. Beberapa tetes air mata bahkan keluar dari matanya yang besar seperti permata. Melihat hal ini, hati semua orang menjadi lembut, terutama para murid perempuan. Mereka semua dipenuhi dengan kasih sayang keibuan dan tidak sabar untuk memeluk monyet kecil seputih salju itu dan menyayanginya. Benar saja, kecantikan misterius itu juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan memeluk monyet kecil seputih salju itu. Anak kecil, ikuti aku, oke. Wanita cantik itu bertanya. Monyet kecil seputih salju itu menganggup dengan tatapan menyedihkan. Melihat pemandangan ini, wanita cantik itu berkata, Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengusir lalat-lalat tercela ini. Bang! Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, dan cahaya menari di langit, menghalangi semua orang yang datang. Orang-orang ini berhenti. Di antara mereka, kelopak mata orang-orang dari Tanah Suci 10.000 Guntur dan Istana 5 Elemen bergerak-gerak saat melihat wanita cantik itu. Mereka dengan cepat mundur dan berhenti menyerang. Keempat orang yang mengejarnya berteriak dengan marah, Gadis kecil sialan, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnisku. Serahkan monyet sialan itu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Gadis kecil, kamu cukup cantik. Kenapa kamu dan monyet kecil itu tidak mengikutiku? Mereka berempat mencibir. Ekspresi orang lain berubah. Banyak orang memandang keempat orang itu seolah-olah sedang melihat orang mati. Merasakan perubahan ekspresi orang-orang di sekitar mereka, keempat orang itu pun mengerutkan kening. Salah satu dari mereka bertanya dengan lantang, Sial, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnis kami. Yao Guang, Liu Ruyan. Suara dingin bergema di udara. 2.478 Al-Qaid. Mendengar nama itu, kelopak mata orang di depannya bergerak-gerak. Mereka tercengang, dan salah satu dari mereka berseru. Liu Ruyan. Orang suci dari Tanah Suci Al-Qaid. Apa? Ekspresi tiga orang lainnya berubah ketika mereka mendengar itu. Oh tidak, ayo pergi. Mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan orang suci Al-Qaid, tetapi mereka tidak mengetahui identitasnya, jadi mereka menggoda dan mempermalukannya. Itu benar-benar sebuah bencana. Benar saja, orang suci Al-Qaid, Liu Ruyan, melambaikan tangannya, dan bola cahaya suci terbang keluar dan menyelimuti mereka berempat. Ledakan. Mereti. Ledakan energi yang mengerikan menelan mereka berempat sepenuhnya. Saat cahayanya menghilang, hanya ada kabut darah di tanah. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Orang-orang di sekitarnya menelan ludah mereka, dan wajah mereka penuh ketakutan. Anak kecil, ikuti aku mulai sekarang. Liu Ruyan tersenyum dan mengusap kepala putih kecil. Little White menganggup dan mengambil buah roh yang diberikan Liu Ruyan. Ia memakannya dengan gembira. Namun, saat ia menundukkan kepalanya, sedikit kelicikan muncul di matanya yang besar seperti permata hitam. Untuk sementara ia berada di sisi Liu Ruyan dan bisa dikatakan aman. Namun, tempat lain tidak seberuntung itu. Di antara mereka, Sing Tian bertemu dengan Murong King Cheng. Peri Murong. Sing Tian berjalan. Mata Murong King Cheng berkedip. Dia bertanya, Sing Tian, di mana Saudara Suan? Bukankah dia bersamamu? Sing Tian menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Muda telah dipindahkan ke tempat lain. Namun, kamu tidak perlu khawatir, Peri Murong. Dengan kekuatan dan kartu truf Tuan Muda, seharusnya tidak ada masalah. Memang benar, mendengar ini, Murong King Cheng juga menghela nafas lega. Kemudian, sekelompok orang berjalan ke depan. Ada seniman bela diri dari tempat suci dan sekte lain di sekitar mereka. Orang-orang ini untuk sementara bergabung. Lagi pula, di makam orang suci, menggabungkan kekuatan lebih kuat. Hei, ada mural di dinding. Setelah berjalan beberapa saat, orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka melihat ukiran batu muncul di dinding di kedua sisinya pada suatu saat. Ukirannya sangat indah dan hidup, seolah-olah itu adalah manusia sungguhan. Semua orang bersemangat karena mereka telah mendengar bahwa Lin Suan telah memperoleh ukiran batu dengan enam pola daois di atasnya. Oleh karena itu, mereka heboh saat melihat tembok yang penuh dengan ukiran batu. Jika ada beberapa pola dao di dalamnya, mereka akan kaya. Orang-orang ini dengan hati-hati menatap mural ini, ingin melihat apakah ada pola dao. Bersenandung. Pada saat ini, pupil mereka berangsur-angsur menjadi kendur, dan cahaya aneh muncul. Di antara mereka, beberapa orang berteriak dengan liar. Membunuh. Mereka mulai menyerang teman-temannya di sekitar mereka. Dalam sekejap, banyak rekan mereka yang tersungkur ke tanah, dan darah mereka mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Sialan, apakahmu gila? Teman-temannya mundur dengan panik. Tubuh mereka bersinar terang saat mereka mengaum dengan marah. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa teman mereka menjadi gila. Sial, ada yang salah dengan lukisan-lukisan ini. Teriak seorang lelaki tua dari tanah suci segala permulaan. Lihat, orang di mural itu sedang tersenyum. Seorang lelaki tua dari keluarga Kekaisaran Angin Ilahi juga mengerutkan kening. Semua orang memfokuskan pandangan mereka. Seperti yang diharapkan, mereka melihat mural yang awalnya hikmat dan misterius sebenarnya memiliki senyuman aneh di atasnya. Hal ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sialan, apa yang terjadi? Mereka ingat dengan jelas bahwa karakter di mural itu tidak berekspresi. Mengapa mereka tiba-tiba tersenyum? Mereka tidak dapat memahaminya. Namun, semakin banyak orang yang menjadi gila. Mereka tidak bisa melihat muralnya. Sing Tian meraung. Raungannya seperti guntur, mengguncang sekeliling. Getaran itu menyebabkan semua orang mundur. Banyak orang berhenti melihat mural tersebut agar tidak menjadi gila. Namun, mereka yang sudah gila tidak bisa lagi mengendalikan diri. Mereka mulai menyerang segala sesuatu di sekitar mereka. Untuk sementara waktu, pertempuran besar terjadi. Di sisi lain, Shen Jingkyu juga diteleportasi. Dia bertemu Peacock, Hui Dao, dan yang lainnya. Shen Jingkyu bertanya tentang keberadaan Lin Suan. Hui Dao dan Peacock juga tidak tahu. Mereka juga diteleportasi secara acak. Di dekatnya ada pangeran dari dinasti Grencia dan putra Sagi Al-Kaid. Selain mereka, banyak juga pembudidaya. Orang-orang ini bersiap untuk menjelajahi bagian depan. Sekelompok orang juga bepergian bersama. Mereka berjalan setengah jalan melewati lorong. Tiba-tiba, seluruh cahaya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seperti ini? Merak mengerutkan kening. Shen Jingkyu sangat gugup. Dia berteriak, dan cahaya ungu berkembang. Itu seperti bulan. Namun, itu meredup dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Bukan hanya dia, pangeran dari dinasti Grencia, putra petapa Al-Kaid, dan yang lainnya juga sama. Lingkungan mereka gelap gulita. Tampaknya jiwa mereka pun dibatasi. Mereka hanya bisa bergerak sekitar satu meter jauhnya. Belum lagi cahaya di tubuh mereka. Hah! Al-Kaid Sagi mendengus dan langsung mengirimkan replika kuali pola naga. Ledakan, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Namun, kali ini replika kuali berpola naga sepertinya tidak efektif. Wajah putra petapa Al-Kaid menjadi gelap. Berengsek. Dalam kegelapan, dia meraung dengan marah. Di sebelahnya, pangeran dari dinasti Grencia juga menggunakan pedang emas tiruan. Namun, hal itu juga tidak berhasil. Adegan ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan dua artefak yang merupakan replika senjata ekstrim tidak dapat menerangi lorong gelap ini. Apa sebenarnya yang ada di lorong gelap itu? Mereka tidak berani membayangkan. Ayo kembali. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tapi semua orang memutuskan untuk kembali. Sekelompok orang berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Namun, setelah berjalan selama dua jam, mereka menemukan lingkungan sekitar masih sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Oh tidak, kita terjebak di sini. Wajah orang-orang ini muram saat mereka mulai mendiskusikan cara untuk keluar. Di sisi lain, di sisi Lin Suan. Dengan Lin Suan sebagai pemimpinnya, mereka mulai memecahkan arai delapan terigram di bawah kaki mereka. Banyak dari mereka yang tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa keluar dari barisan, jadi mereka hanya bisa mengandalkan Lin Suan. Lin Suan tidak sopan kepada orang-orang ini. Orang-orang ini ingin menangkapnya dan memaksanya menghancurkan barisan. Bagaimana dia bisa bersikap sopan kepada orang-orang ini? Terutama orang-orang dari Istana Kekaisaran Fei, Tanah Suci Sembilan Surga, dan Sekte Yin Yang. Dia akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Suara mendesing. Lin Suan berdiri, dan cahaya kemasan melintas di matanya saat dia melihat sekeliling dengan penuh perhatian. Meskipun naga merah tidak berada di sisinya, pencapaiannya dalam formasi susunan masih sangat kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk keluar dari arai delapan terigram. Lin Suan dengan hati-hati menyimpulkan. Matanya berkedip saat dia mengambil langkah aneh ke depan dan berjalan 3 meter ke depan. Untuk sesaat, semuanya terasa damai. Itu mengejutkan semua orang. Di saat yang sama, mereka menjadi bersemangat. Karena sebelumnya, mereka akan terhalang oleh formasi susunan jika berjalan 1 meter ke depan. Tapi sekarang, pihak lain bisa berjalan 3 meter ke depan. Dan mereka tidak menerima peringatan apapun akan bahaya atau hal-hal aneh. Itu membuat mereka percaya bahwa pihak lain benar. Mungkin pihak lain benar-benar bisa keluar dari formasi susunan. Untuk sesaat, kepercayaan diri semua orang meningkat pesat. 3 meter ke depan, Lin Suan berhenti dan tidak berjalan lebih jauh. Dia merasakan aura misterius melayang di udara. Sekarang, jiwanya masih dalam tahap pemulihan, jadi dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi. Cahaya keemasan muncul. Dia menemukan memang ada aura berbahaya di sekelilingnya. 2.479 Saat berikutnya, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berbalik dan menunjuk ke arah seniman Beladiri Sektein yang Kemarilah. Apa yang kamu inginkan? Seniman Beladiri Sektein yang gemetar. Dia curiga pihak lain akan menyerangnya. Lin Suan mendengus dingin. Hentikan omong kosong itu. Lakukan apa yang saya katakan. Berjalanlah 2 meter ke depan dan 1 meter ke kiri. Sial, kamu ingin bereksperimen denganku. Seniman Beladiri Sektein yang segera mengerti. Bagaimana dia bisa bersedia menjadi tikus percobaan? Itu sebabnya dia sangat tidak mau. Dasar pengecut. Lin Suan mencibir ketika dia melihat kepengecutan pihak lain. Apa yang anda takutkan? Apakah formasi ini berbahaya? Saya tidak melihat ada orang yang terbunuh saat anda berkeliaran. Kamu tidak mau melakukan sesuatu yang sepele. Jangan lupa bahwa ada begitu banyak orang di sekitarmu yang menunggumu. Benar saja, orang-orang di sekitar juga menoleh dengan ekspresi cemberut di wajah mereka. Ekspresi seniman Beladiri Sektein yang berubah jelek ketika dia melihat tatapan itu. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Sejujurnya, meski tidak ada bahaya, dia tetap tidak bahagia. Beraninya dia menyuruhku berkeliling. Lelucon yang luar biasa. Dia bukan seorang tetua dari Sektein yang, dia juga bukan putra suci mereka. Hak apa yang dia miliki untuk menyuruhku berkeliling. Namun, dia tidak punya pilihan. Murid Sektein yang bisa merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan maju sesuai dengan instruksi Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya dan menganggup puas saat melihat itu. Tidak peduli betapa sombongnya mereka, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkanku. Jika aku menyuruh mereka berjalan, mereka akan berjalan. Jika aku menyuruh mereka berhenti, mereka akan berhenti. Rasanya seolah-olah dia adalah pemimpin tempat suci itu dan murid-muridnya harus mendengarkannya. Itu sangat mengembirakan. Seniman bela diri itu menguatkan dirinya dan mengikuti instruksi Lin Suan. Dia berjalan beberapa langkah dan berhenti. Mata Lin Suan berkedip. Tidak ada masalah. Dia terus berjalan ke depan. Dua meter ke depan dan satu meter ke kanan. Murid Sektein yang berjalan lagi. Namun, pada saat itu, nyala api tiba-tiba muncul dari bawah kakinya dan menyelimuti dirinya. Ah! Murid itu berteriak kesakitan. Namun, kobaran api tidak berakibat fatal. Itu dengan cepat dipadamkan oleh murid Sektein yang... Namun wajahnya tertutup debu, tubuhnya hitam pekat, dan rambutnya berdiri tegak. Dia terlihat sangat aneh. Sialan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Melihat pemandangan ini, para penggarap Sektein yang di belakangnya meraum dengan marah. Dia merasa pihak lain jelas-jelas mempermainkan mereka. Lin Suan dengan dingin mendengus. Apa yang terburu-buru? Formasi susunan ini sangat sulit dipatahkan. Apakah aku bilang aku bisa berhasil dalam sekali percobaan? Jika anda pikir anda bisa melakukannya, ayolah. Mendengar hal itu, orang-orang itu sangat marah hingga muntah darah. Jika mereka tahu cara melakukannya, mereka tidak perlu mendengarkannya. Hal ini membuat mereka mengertakkan gigi karena marah. Huff! Kata Lin Suan sambil mengerutkan kening. Berhentilah membuat keributan. Kamu bahkan tidak bisa menahan api kecil pun. Apakah kalian orang-orang dari sampah Sektein yang... Apakah ini yang biasa dia budidayakan? Nyala api kecil. Murid itu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Apa-apaan ini? Ini adalah makam orang suci. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mereka tidak melupakan teror yang ditimbulkan oleh kepala 99 Raja yang tak terkalahkan. Hentikan omong kosong itu dan terus serang. Lin Suan mengabaikan anggota Sektein yang dan berbalik untuk melihat istana Fei Soverein. Dia menunjuk ke arah pohon iblis dari sebelumnya. Wajah pohon iblis langsung berubah menjadi hijau. Dia baru saja lolos dari kematian, dan bagian bawah tubuhnya perlahan pulih. Memintanya untuk mencari jalan sekarang. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak akan melakukannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Anda tidak ingin pergi. Tentu, tersesat di hadapanku sekarang. Lin Suan berteriak dengan dingin. Anda. Setan pohon sangat marah hingga dia muntah darah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang-orang di sekitarnya memelototinya. Dia mengertakkan gigi dan berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Lin Suan. Setelah beberapa langkah, sambaran petir menyambar kepalanya dan hampir membelahnya menjadi dua. Ah. Setan pohon menjerit dan berguling-guling dengan gila. Melihat ini, orang-orang dari Face of Rain Palace meraum dengan ganas. Yang lainnya juga sangat gugup. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia diam-diam menyimpulkan dan kemudian berjalan satu meter ke depan. Pada saat berikutnya, dia menunjuk orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga lagi. Kamu dan kamu, berjalanlah ke depan secara terpisah. Tiga meter ke kanan, dua meter ke kiri. Para seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga juga menguatkan diri mereka dan berjalan maju. Mereka hanya ingin menguliti pihak lain hidup-hidup. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka masih berjalan maju. Di antaranya, yang di sebelah kiri baik-baik saja. Yang di sebelah kanan tiba-tiba menghilang. Setelah menunggu sekitar setengah waktu dupa, dia akhirnya muncul. Begitu dia muncul, dia berlutut di tanah. Wajahnya pucat. Jelas sekali, dia telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Sial, aku berhenti. Aku berhenti meskipun kamu memukulku sampai mati. Dia meraung dengan gila. Kembali ke sini. Memalukan sekali. Wajah Sembilan Surga Suci menjadi gelap. Dia menamparkan pihak lain hingga pingsan dan melemparkannya ke belakang. Jaga dia dan jangan biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Saat dia bangun, beri dia pil untuk dimakan. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga dengan cepat membantunya berdiri. Kata Orang Suci Sembilan Surga dengan suara rendah. Nak, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Saya merasa Anda pasti membalas dendam pada kami. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Fei Soverein mengertakkan gigi dan menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Lin Suan, sebaliknya, berjalan dua meter ke depan. Dia berbalik dan memandang orang-orang itu dengan senyum menghina. Bolehkah aku melakukannya atau tidak? Jika kamu memiliki kemampuan, berjalanlah saja ke tempat ini. Mari kita lihat apakah kamu atau aku bisa melakukannya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Memang benar, jarak yang ditempuh pihak lain jauh lebih jauh dari total jarak yang telah mereka tempuh. Ini berarti metodenya layak dilakukan. Namun, terlalu berbahaya menggunakan seniman bela diri dari tempat suci untuk mencari jalan. Melihat semua orang ragu-ragu, Lin Suan mencibir. Kenapa, kamu tidak berani melakukannya? Sejauh ini, meski ada bahaya dan serangan, apakah ada yang terbunuh? Jangan khawatir, formasi delapan trigram ini tidak akan membunuh siapapun. Juga, para idiot dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Istana Fe Soverein, bukankah kamu memakai baju besi dan perisai saat kamu pergi? Akan aneh jika kamu tidak tersambar petir. Brengsek, mendengar itu, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga hampir muntah darah. Kamu, kamu, dan kamu, majulah. Selanjutnya, Lin Suan menelpon banyak orang. Tanpa kecuali, orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah menentangnya sebelumnya. Lin Suan tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Benar saja, ketika orang-orang ini naik, kebanyakan dari mereka diserang. Ada yang tersambar petir, ada yang terbakar api, dan ada pula yang langsung diteleportasi. Mereka sangat ketakutan hingga berteriak. Melihat adegan ini, Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Siapa yang meminta orang-orang ini melawanku? Sekarang, mereka membayarnya. Benar saja, wajah yak hitam dan orang-orang dari Sekte Yin yang berubah menjadi hijau. Begitu saja, mereka berjalan selama tiga hari tiga malam dalam ketakutan. Akhirnya, mereka mendekati Kuali Perunggu. Pada saat ini, kecuali Wu Hua dan mereka yang belum pernah melawan Lin Suan sebelumnya, yang lainnya penuh luka. Yang terpenting, mereka lesu dan pucat, seolah-olah ketakutan. 2.480 Orang suci Cakrawala ke-9 dan yak hitam juga disambar petir sebanyak tiga kali. Untungnya, mereka cukup kuat untuk menghindari cedera. Namun, hal ini membuat mereka sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Bocah terkutuk ini, ini jelas merupakan pembalasan terhadap mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, mereka lega karena akhirnya sampai di dekat Kuali Tripod Perunggu. Tampaknya formasi 8 trigram akan segera dipatahkan. Huh, sialan. Saat kita mendapatkan harta karun di Kuali Tripod Perunggu, kita harus membunuh bocah ini. Orang suci Cakrawala ke-9 mengertakkan gigi. Wajah yak hitam itu juga muram. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Amitabah. Uhuhua tersenyum. Saudara Lin, kami harus mengucapkan terima kasih kali ini. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan mampu menghancurkan formasi 8 trigram. Tidak apa. Itu semua berkat semuanya. Lin Suan melirik semua orang. Merasakan tatapan ini, orang-orang yang tersambar petir tadi hampir menjadi gila karena marah. Sial. Orang ini terlalu menyebalkan. Saya sangat ingin membunuhnya. Mereka yang belum tersambar petir tidak bisa menahan tawa. Mereka bisa melihat bahwa Lin Suan sengaja menargetkan orang-orang itu. Baiklah semuanya. Besiaplah untuk menghancurkan formasi terakhir. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, semua orang berhenti tertawa dan melihat ke depan dengan penuh perhatian. Ketika mereka mengulurkan tangan ke depan, 8-8 trigram muncul di sekitar mereka, membentuk lingkaran untuk melindungi kuali tripot perunggu. 8 trigram adalah pola yang sangat misterius. Ia memiliki hubungan khusus dengan langit dan bumi. Begitu 8 trigram muncul, suasana di sekitarnya berubah. Itu menjadi bermartabat, seolah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan hati mereka. Semuanya, ayo serang bersama. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Matanya bersinar dengan cahaya pedang yang menusuk. Oke. Wu Hua berdiri di depan 8 trigram. Orang suci cakrawala ke-9 mendengus dan juga berdiri di depan 8 trigram. Yak hitam, orang-orang sekte Yin Yang, dan ahli lainnya semuanya memilih 8 trigram. Pada hitungan ketiga, mereka menyerang secara bersamaan. Lin Suan mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Cahaya pedang di tubuhnya menjadi semakin tajam. Satu, dua, tiga, serang. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dan melancarkan serangan yang kuat. Pedang jurang naga kuno mengayun dan membelah langit dan bumi. Seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Wu Hua menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan emasnya bersinar seolah seorang Buddha telah terlahir kembali. Kekuatan mengerikannya benar-benar menakutkan. Orang suci dari sembilan cakra wala meraung. Dia kekar dan istana surgawi muncul di atas kepalanya. Dia mengambilnya dan membantingnya ke depan. Pada saat ini, dia seperti Raja Iblis, sangat gagah berani. Yak hitam itu semakin mengamuk. Aura Iblis di tubuhnya sangat mengerikan saat dia mengayunkan tinju hitamnya. Dia seperti Raja Iblis yang tiada taranya, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Para ahli dari sekte Yin Yang, istana ilusi, dan keluarga Namong juga menyerang dengan kekuatan ilahi tertinggi mereka. Dalam sekejap, energi mengerikan meledak, memancarkan cahaya menakutkan yang menyelimuti semua orang. Meskipun delapan diagram pertama kuat, di bawah pemboman begitu banyak ahli sekte surga, suara retakan bisa terdengar. Peng! Akhirnya, ia tidak dapat lagi menahan tekanan dan meledak. Ini bagus. Semua orang melambaikan tangan mereka dan menghancurkan badai energi. Mata mereka seperti pedang dewa tajam yang menembus kehampaan dan menatap kuali perunggu di depan mereka. Namun, mata dan jiwa mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Mereka hanya bisa maju dan melihat. Sekelompok orang melangkah maju satu demi satu. Tubuh mereka bersinar terang. Beberapa mengaktifkan domain rajanya, sementara yang lain mengaktifkan armor tempurnya. Mereka takut akan disergap. Domain pedang naga juga muncul di atas tubuh ilahi linsuan dan menyelimutinya. Pedang ki yang mengerikan mengelilinginya. Dia maju selangkah dan melihat ke dalam. Di sampingnya, wuhua, orang suci dari sembilan cakrawala, yak hitam, dan orang-orang dari sekte yin yang melakukan hal yang sama. Namun, saat berikutnya, mereka semua menyadarinya. Tidak ada ramuan di kuali perunggu seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, ada mayat. Itu adalah mayat tanpa kepala. Mayatnya sangat layu, dan baju besi di tubuhnya rusak. Jelas sekali bahwa dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada beberapa harta karun orang ini yang tidak rusak. Ada kalung di lehernya dan cincin di jarinya. Meski tidak bersinar, namun masih utuh. Pada pandangan pertama, itu jelas merupakan harta karun yang menghancurkan bumi. Kulit kepala semua orang mati rasa. Baju besi itu sangat kuno, dan orang ini tidak memiliki kepala. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kepalanya ditaruh di kuali perunggu? Astaga, mungkinkah dia adalah raja yang tak terkalahkan? Orang-orang ini dengan cepat menyimpulkan bahwa kuali perunggu yang mereka temui sebelumnya memiliki kepala 99 raja yang tak terkalahkan. Sekarang setelah mereka menemukan mayat tanpa kepala, mereka gemetar. Mungkinkah ada 99 mayat tanpa kepala di makam kuno ini? Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka memisahkan kepala dari mayat? Apakah mayat-mayat ini berbahaya? Mereka tidak tahu. Namun, dari kelihatannya, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Itu karena mereka tidak diancam dengan cara apapun. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang ini berdiskusi satu sama lain. Meski tidak ada pil, harta karun di mayat itu membuat mata mereka memerah karena iri. Terutama cincin itu, yang kemungkinan besar merupakan cincin penyimpanan raja yang tak terkalahkan. Harta karun di dalamnya jelas di luar imajinasi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, itu adalah mayat seorang raja yang tak terkalahkan di makam seorang sage. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, mereka berhati-hati. Saat mereka memikirkan cara untuk mengambilnya, seseorang tiba-tiba meraung. Berengsek. Letakkan. Itu adalah seseorang dari sekte Yin Yang. Ia menemukan banyak batang pohon berwarna ungu di dalam kuali perunggu. Mereka menyelimuti kelima mayat tersebut, bahkan beberapa batang pohon menyerang kalung dan cincin tersebut. Sial, itu iblis pohon itu. Orang-orang dari tanah suci sembilan surga juga marah. Wajah yang lain muram dan mata mereka merah. Iblis pohon sialan itu. Beraninya kamu merebut makanan dari mulut harimau. Kamu mau mati. Setan pohon itu tertawa sinis. Haha, kamu semua milikku. Ia terlalu heboh karena dahannya sudah melilit kalung dan cincin itu. Selama dia mengerahkan kekuatan, dia akan mampu mengambilnya kembali. Saat itu, mereka bisa mundur dengan cepat. Yak hitam itu mendengus dingin. Dia menjaga iblis pohon dan melihat sekeliling dengan jijik. Siapapun yang berani mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena sudah memenggal kepalamu. Melihat pemandangan ini, wajah banyak orang menjadi jelek. Karena mereka telah melihat kekuatan yak hitam itu sebelumnya. Itu pastinya berada pada level orang suci. Sangat menakutkan. Terutama tanduk yak hitam yang lebih mengerikan lagi. Itu mungkin senjata yang bisa menghancurkan segalanya. Untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak. Orang suci sembilan surga mendengus dingin. Dia tidak takut pada yak hitam itu. Mata linsuan juga dingin. Pedang kidi tubuhnya meledak lagi, dan cahaya kemasan muncul di matanya. Saat mereka hendak bergerak, iblis pohon itu berteriak. Sial, siapa yang melakukan ini? Yak hitam itu meraung. Suaranya seperti guntur, dan mengguncang darah orang-orang di sekitarnya.